Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh barengan sama gue Tafik Nubu dan hari ini kita akan obrolin tentang Samsung Galaxy Z Fold 3 5G satu buah handphone yang sempat gue remehkan dan ternyata gue salah karena turns out gue suka banget sama handphone ini saking sukanya sama Samsung Galaxy Z Fold 3 5G ini gue sangat berharap sebenernya masa peminjaman dari Samsung untuk handphone ini bisa diperpanjang mungkin sampai nanti Samsung Galaxy Z Fold 4 atau penerusnya keluar by the way disclaimer seperti yang tadi gue udah omongin emang gue dipinjemin handphone ini sama Samsung Indonesia untuk gue pake dan juga terus gue ceritain experience penggunaannya sehari-hari but with that said though seperti biasa untuk video seperti ini Samsung tidak bisa mengubah opini apapun yang gue miliki jadi pure in adult experience penggunaan gue selama kurang lebih mungkin 2 mingguan catatan utamanya mungkin adalah 2 minggu masih tahap honeymoon phase ya jadi dimana emang gue masih fall in love banget sama Samsung Galaxy Z Fold 3 belum terlalu banyak temuan-temuan kekurangan atau negatif yang bisa gue ceritakan karena memang tidak sebanyak itu yang bisa gue ceritakan sekarang but with that said though gue akan coba ceritain sebanyak mungkin temuan-temuan yang gue temukan selama penggunaan si Samsung Galaxy Z Fold 3 ini oke seperti tadi gue bilang Samsung Galaxy Z Fold 3 ini sempat gue remehkan karena ya dia sebuah handphone lipat ya luxury stuff yang sepertinya tidak akan gue nikmati penggunaannya karena cenderung terlalu berhati-hati dengan barangnya nantinya dan memang benar tingkat kehati-hatian gue dengan handphone ini cukup tinggi walaupun badannya berasa kokoh tapi dalam penggunaan telanjang tanpa case seperti ini sehari-hari Samsung Galaxy Z Fold 3 ini cukup slippery alias lumayan licin dan tingkat kehati-hatian gue pun jadi bertambah lagi di saat gue membuka handphone ini walaupun konstruksi layarnya dan hinge-nya ini sudah diperbaiki karena ini adalah iterasi ketiganya handphone lipat Samsung tapi sampai saat video ini gue buat gue masih merasa gimana gitu di saat gue megang layar dalamnya takut banget untuk kegaret asli walaupun mungkin sebenarnya layarnya gak sebegitunya juga gitu ya tapi as a person who for the first time using Samsung Galaxy Z Fold series quite extensively gue jadi lebih ekstra berhati-hati tapi walaupun begitu layar bagian dalam adalah layar favorit dari handphone ini belahan atau crash di bagian tengah handphone ini emang masih hadir malah dibandingkan dengan Z Fold 2 menurut gue crash-nya ini lebih terasa but actually I don't really mind karena estetik layarnya untuk kita scrolling through social media baca-baca artikel dan juga nonton video itu enak banget walaupun gue sangat menyayangkan ya Samsung memilih menggunakan mobile site sebagai default mode untuk browser dari handphone ini layarnya terlalu besar untuk mobile site walaupun juga at the same time terlalu kecil untuk menggunakan desktop site mungkin ini bisa menjadi salah satu improvement Samsung ke depannya secara software tentu dimana kalau kita menggunakan handphone ini dalam posisi terbuka seperti ini by default dia punya satu buah customization tersendiri gitu ya jadi tidak mobile site, tidak juga desktop site, tapi in between oke ngomongin soal multimediaan di Samsung Galaxy Z Fold 3 ini seperti tadi gue bilang untuk layar dalamnya ini rasanya nyaman walau yang gue perhatiin secara exposure sepertinya lebih tinggi dibandingkan dengan handphone-handphone sekelasnya yang jatuhnya flagship atau craftsmanship juga gitu ya tapi gue belum bisa membuktikan secara scientific jadi mungkin ini hanya perasaan gue aja take my opinion with a bit of grain of salt seperti biasa satu hal yang juga jadi menarik adalah gini si Samsung Galaxy Z Fold 3 ini kan sudah menggunakan stereo speaker tapi stereo speaker-nya itu ada di bagian ini di bagian sebelah kiri, lipatan sebelah kiri impact-nya kemana? kalau lo adalah tipikal orang yang biasa nonton terus memutar handphone lo ke sebelah kiri layaknya kebanyakan orang ya tentu bagian speaker akan sedikit ketutup tergantung lo gimana nontonnya dan segala macamnya cuman kalau lo biasanya memutarnya ke sebelah kanan it's not gonna be a problem at all karena emang lo tetap masih mendapatkan audio secara stereo dari sebelah kiri dan kanan tanpa ketutup yang jadi lucu adalah kalau lo nontonnya sambil ngelipat seperti ini kalau lo taruh seperti ini jatuhnya mungkin kurang melindungi kamera bump tapi kalau lo taruh seperti ini bagian belakangnya ini sebenarnya lebih berat dibandingkan yang bagian sebelah sini jadi simple tapi ya mungkin bisa masuk bahan pertimbangan nah kalau kita ngomongin masalah experience harian gitu ya menggunakan Samsung Galaxy Z Fold 3 ini rasanya pasti berbeda dengan handphone-handphone yang lainnya lah karena secara form factornya pun sudah beda gampang banget ngejudge pengguna handphone ini bilang ah pasti gak enak, ribet, berat, licin, dan segala macamnya which is in the way true kalau lo belum pernah menggunakannya kalau lo sudah menggunakannya dengan cukup extensive let's say misalkan 1-2 minggu aja lo akan menemukan ternyata handphone ini it's really, it's different gitu rasa nyamannya hadir, penggunaan buat sehari-harinya nonton, social media, multimedia, itu semuanya hadir dan diset dengan cukup baik oleh Samsung untuk experience baik menggunakan layar depan ataupun layar dalamnya true, ada beberapa caveat yang tadi gue bilang kayak lo terbiasa menggunakan begini harus nonton ada angle-angle yang mungkin harus lo adapt tapi di saat lo beli handphone yang harganya sekian puluh juta gitu ya buat lo pakai harian, lo pasti pengen adapt dan akan adapt dalam waktu yang bisa dibilang tidak terlalu lama juga jadi masih nyaman untuk digunakan harian eventually kalau lo beli kalau cuma minjam pakai 1-2 menit kliking-kliking ya mungkin lo belum mendapatkan esensinya nikmatnya di sebelah mana sampai benar-benar lo pakai yang serunya adalah kalau lo emang pengen menggunakan Samsung Galaxy Z Fold 3 ini untuk kerja jadi dia sudah punya 1 buah fitur bernama Samsung DeX dan ini satu hal yang sangat menarik banget gue nyoba begitu connect ke layar komputer banyak sekali yang bisa kita kerjakan dengan Samsung Galaxy Z Fold ini karena si benda kecil ini berubah menjadi tanda kutip small PC kalau kerjaan lo ini jatuhnya masih terbatas di admin-admin aja kayak ngetik, bikin presentasi, reset dan semuanya ini lo memilih menggunakan web-based application seperti Google Docs ini sudah handal sekali untuk menangani kerjaan-kerjaan lo catatannya adalah kalau kerjaan lo ternyata bergerak misalkan di bidang editing video coding atau mungkin kreatif apps yang memang cukup berat I don't know gue belum bisa berkomentar karena gue belum mencoba melakukan hal-hal itu menggunakan Samsung Galaxy Z Fold 3 untuk masalah multitasking sendiri sebenarnya untuk Samsung Galaxy Z Fold 3 ini ujung-ujungnya adalah how much you willing to compromise with the screen factor ya karena handphone ini walaupun layar dalamnya itu besar tapi di saat lo menggunakan 2 buah aplikasi aja at times it can be quite limited beberapa fitur-fitur tambahan juga sebenarnya menarik kayak misalkan lo pengen menggunakan si Samsung Galaxy Z Fold 3 ini browsing sambil mencatat menggunakan Samsung Notes gitu ini menyenangkan ya karena untuk copy-paste itu sesimpel drag and drop aja baik gambar ataupun juga tulisan dan kalau lo menggunakan Samsung Account dia akan connect ke cloud dan di saat lo menggunakan beberapa device Samsung berarti dia akan sync dengan device Samsung lo yang lain jadi secara ekosistem kerja pun sebenarnya si Samsung Galaxy Z Fold 3 ini dan juga Samsung secara keseluruhan bisa dibilang sebenarnya sudah mulai menarik untuk digunakan atau masuk dalam workflow kita sehari-hari nah ada 2 hal lagi yang pengen gue omongin di video ini yang pertama adalah performa baterai dan yang terakhir adalah performa kamera nah dari masalah baterai Samsung Galaxy Z Fold 3 ini ternyata surprisingly good di saat gue coba nonton menggunakan layar dalamnya YouTube-an full brightness selama 1 jam dengan koneksi Wi-Fi di saat gue kira dia akan menghabiskan daya sebanyak itu ternyata tidak dia hanya menghabiskan daya 9% aja dan data baterai yang gue punya di saat gue bikin video ini di saat gue nge-charge dari 100% ke 58% ternyata total standby-nya itu sudah mencapai 1 hari 18 jam dengan screen on time 1 jam 3 menit dan sebenarnya itu tidak buruk mengingat gue masih punya total daya sampai nanti bisa 3 hari dan juga paling nggak screen on time up to 2 jaman menggunakan Samsung Galaxy Z Fold 3 sekali charge I don't mind at all dari sisi kamera tentu Samsung Galaxy Z Fold 3 ini adalah kamera setup kamera terbaiknya Samsung di semester 2 tahun 2021 ingat kamera terbaik Samsung di semester 2 gue bilang ya karena di semester 1 atau mungkin within the whole year ya S21 Ultra jawabannya tapi di semester 2 ya ini gitu ya nah untuk hasil kameranya Samsung Galaxy Z Fold 3 out of camera lo tinggal klik-klik-klik-klik ya Samsung lah lo udah mendapatkan image processing yang handal berpadu dengan hardware yang juga handal jadi hitungannya udah enak banget scene optimizernya juga berfungsi dengan baik gitu walaupun yang gue temukan menariknya adalah gue lebih suka secara pribadi ini menggunakan kamera tele-nya sampai secara exposure dan juga warna yang dihasilkan itu bisa lebih pleasing dibandingkan dengan main kameranya mungkin ini ada hubungannya dengan cara gue mengambil foto juga kali ya jadi ya beginilah hasil-hasil yang bisa gue temukan yang mungkin akan membuat lo lebih exciting kalau lo sudah mulai bisa atau pede bersosialisasi lagi gitu ya adalah kamera selfie-nya karena lo bisa menggunakan high quality selfie camera yaitu menggunakan setup kamera belakangnya disini instead of menggunakan kamera depan yang ada di layar depan apalagi instead of kamera dalam yang ada di layar dalam wah ini mah udah lah nah kalau gue coba merecap obrolan kita selama beberapa menit terakhir Samsung Galaxy Z Fold 3 is actually a really interesting phone karena dipakai main hayu dipakai kerja juga hayu gitu ya pertanyaannya is it worth the money jawaban dari gue adalah iya berapapun harganya saat ini harga launch-nya menurut gue worth it harga sekarangnya juga biasanya udah lebih turun jadi juga worth it gitu ya sok monggo silahkan kalau lo lagi in the market mencari satu buah handphone yang harganya cukup tinggi dengan fitur-fitur yang unik gitu ya gak melulu lah kita beli handphone untuk instastory ada juga kalahnya lo nyari handphone untuk bisa mereview kerjaan-kerjaan dengan mudah gitu ya email panjang manuskrip mungkin juga Excel data-data keuangan ya handphone ini akan sangat membantu lo teramat sangat untuk disitu cuman kalau misalkan lo masih pengen mencari handphone yang ya bisa diajak kerja kreatif tapi connect dengan laptop dan segala macemnya ya mungkin mungkin lo bisa melihat ke yang lain but if you just need one phone to do it all bisa dibawa kerja kesini kesitu dan bisa menjadi komputer mini I highly recommend Samsung Galaxy Z Fold 3 and basically that was the video for today again gue mungkin bukan yang paling advance pengetahuannya tentang Samsung Galaxy Z Fold 3 karena masih baru menggunakan selama dia beberapa saat aja 2 minggu lebih kalau lo punya tips and trick untuk penggunaan handphone ini silahkan tulis di kolom komentar yuk kita bantu teman-teman yang lain yang juga pengen menggunakan Samsung Galaxy Z Fold 3 buat sekarang Taufik Nobu undur diri Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Skadish